Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini, dan di video kita masih bermain Toplog Shinobi Origin, dan kalian tau dandanan gue ini seperti siapa? Udah kayak Kakashi Sensei ya teman-teman, lengkap dengan senjata andalan dia, yaitu adalah Sharingan Sharingan cuy, mantap 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 Dan gue mau ngasih tau ke kalian, salah satu skill yang menurut gue sangat OP di game ini Sangat-sangat OP teman-teman, parah, OP-nya parah banget sumpah Kenapa OP? Itu dia teman-teman, lihat di bawah, gue punya 5 elemen cuy Kok bisa bang? Gila banget gue punya 5 elemen cuy Ini bener-bener skill yang game-breaking banget sih, itu adalah Copy Wheel Kopi Ninja ya, jadi Kopi Ninja kayak Kakashi nih, makanya gue dandaning karakter gue jadi kayak Kakashi gini Ini skill kalian bisa unlock waktu kalian masih B- ya, B- itu apa ya, kalau nggak salah masih cunin deh B- lho ke teman-teman ini, Kopi Wheel nih, ya B- kan Ini kalian masih cunin loh teman-teman Baru mau ujian cunin tuh kira-kira level 50-an lah Itu kalian udah bisa ngedapetin ini ya, Kopi Wheel, kalau kalian telahnya Akuma Itu skill yang menurut gue sangat-sangat-sangat OP teman-teman Why? Lihat ini Rasen Shuriken Kirin Kirin teman-teman Lalu ini yang terakhir yang paling OP juga nih Lihat Ketiga skill ini teman-teman Rasen Shuriken Kirin Lalu Great Fire Itu semua S-Rank Jutsu S-Rank Jutsu Yang artinya kalian harus level Minimal 90 teman-teman Kalau kalian mau unlock Dengan cara normal ya Unlock dari sini nih Itu level 90 Tapi gue level 80 nih Rank gue masih A- Gue udah bisa unlock semua Ini Ini gila banget sih Kopi Wheel Ini parah banget loh teman-teman Gue Ikut XM kemarin XM cunin Itu gue pake elemen kayak gini Baru 1 kali Match Itu baru 1 kali match Baru 1 kali mulai Itu gue langsung menang Gila Gak ada otak Sumpah parah banget Ini skill Yang Kirin Ini OP Wah teman-teman Sakit nih luar biasa Kalau kena ya Jadi Wah gila banget sih Gue cuman ngasih tau Itu aja sih sebenernya OP banget ini skill Jadi Kalau kalian mau nabung buat Akuma Go for it Gue baru tau Ternyata Akuma se-OP ini gitu Gue kira Akuma tuh OP Karena Susano gitu Atau karena Amaterasu nya Justru Pas gue coba Amaterasu nya Itu gak terlalu sakit gitu loh Gak ada Gak ada damage nya Susano nya gue belum tau ya Karena gue belum bisa coba Karena itu mesti S-Rank Dan itu gak bisa di copy Dan ini Copy will ini Ini gila banget loh B-minus teman-teman Itu kalian level 60 loh Kalian udah bisa dapet Rasen Shuriken cuy S-Rank Jutsu ini Ini kalian mukul Golem aja Tuh Sebar cuy Gila Sakit cuy ini Rasen Shuriken ini Kalian bisa ngedapetin B-minus waktu kalian Masih level 50 ya Atau kalian masih level 60 gitu Kalian ikutin Kalian cunin XM Kalian punya Rasen Shuriken Wah gila Parah banget sih Ini game breaking sih menurut gue Gue yakin ini pasti Dua kali dinep nanti ini Entah damage nya yang Copy Jutsu nya itu Dikurangin atau gimana gitu Karena ini Bener-bener OP gitu Karena dia bisa nge-copy semua Jutsu Bener-bener semua Jutsu ya Kecuali kayak Gengkai Sama skill-skill dari kalian itu Dia gak bisa copy ya Art juga dia gak bisa copy Jadi bener-bener elemen Elemen kayak ini ya Dasar ya Kayak wind Lightning Ini parah banget sih Makanya liat lah Gue punya 5 elemen cuy Biasa kan cuman 3 kan Maksimal cuman 3 elemen kan Ini gue punya sampe 5 cuy Ini orang kalo ngeliat gue kaget nih Bah kok dia bisa punya 5 elemen anjir Kalo dia gak tau copy will ya Pasti gue dikiranya nge-cheat Karena gue pernah ngeliat orang XM juga dicunin gitu ya Dia Baru B-minus temen-temen Punya Kirin anjir Kaget gak gue Kirin itu S6 Jutsu loh Wih ada orang sih Kita iseng ini ya Kita isengin pake Kirin Kalian liat nih damage-nya Kirin berapa Look at this Damage Bo Gila gak Sampai kabur tuh orangnya Parah 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 Ini gila banget sih Eh kayaknya tuh memang jago deh Kita copy will lah Kita coba ya Jutsu dia apa Ini kalo kalian pake sharingan Lalu kalian ngedegetin orang Kalian akan ngeliat Elemen apa yang terakhir kali dia pake ya Nah gak ada ya Kabur dia Lah Parah banget sih Itu B-minus Yang gue Ngemasuk aku itu B-minus Kalian XM pake ini mah udah curang banget Anjir XM pake Kirin anjir Setengah darah orang sekali kena Parah banget sih Caranya gampang sih Kalo kalian aku mah ya Kalian tinggal unlock Lalu kalian masukin ke ini Lalu suruh orang aja Cari orang yang Punya skill Kirin ya Kalo gue biasa nyari sih Di Forest of the Dead ini Karena di Forest of the Dead Banyak banget orang-orang yang Levelnya lebih tinggi ya Dia udah Udah males main gitu loh Tuh dia punya Chidori tuh Kita bisa copy nih temen-temen Tapi gue gak butuh sih Chidori jelek banget disini Gak ngerti gue Chidori jelek banget dah Padahal kalo di Naruto keren banget kan Chidori Tapi disini tuh kayak Gak ada damage-nya gitu loh Nih Ini Forest of the Dead disini temen-temen Kalau kalian mau nyari-nyari orang yang Punya Jutsu keren-keren Kesini nih NANI Eh dia mati temen-temen Ayo kita grip Well hello Tuh kalian liat kan tadi Ada kayak lambang Lightning-nya gitu loh Itu elemen terakhir yang dia pake Chidori tadi ya Jadi kalian bisa nge-copy itu gitu Ini parah banget sih Skill copy wheel ini Gue harap sih nanti di nerf ya Karena OP banget sih Kalo kalian udah Punya Akuma gitu Udah unbeatable itu istilahnya Gak bang-bang mungkin kalah cuy Kalo masih kalah sih Kebanget kan ya Kecuali satu sih Main gue pernah kalah sekali Lawan Azarashi clan Clannya Naruto ya Itu juga salah satu clan OP tuh temen-temen Dia bisa nge-seal Jutsu gitu loh Jadi dia kalo Terlalu deket Sama kita Dia bisa keluarin rantai Dan itu nge-seal kita Kita jadi gak bisa Keluarin Jutsu Mana kita jadi nol ya Berubah jadi nol Bener-bener jadi nol abis loh Itu parah banget sih Dan kita kayak di rantai gitu loh Gak bisa pergi jauh-jauh Itu juga salah satu clan OP ya Jadi gue Sangat menyarankan itu juga sih Kalo kalian Pengen Kelarin exam ya Karena Kalo gue kasih tau aja Di tier 0 itu Itu parah banget Itu parah banget Examenya temen-temen Susah minta ampun Serius Susah banget Karena Jutsu kalian terbatas Dan lawan kalian Ya ada yang mirip-mirip kayak gue ya Udah Tier 2 Tier 3 Ini baru-baru lulus nih Tier 3 nih B plus nih Baru lulus nih Dia pasti Baru satu kali match Udah menang tuh Biasanya kayak gitu tuh Kalo orang-orang udah tier ya Sakit banget skill-skillnya Karena dia kalo Ketika kalian udah tier up Semua skill kalian tuh berubah ya Maksudnya berubah kayak Kalo ini kan Nih nih Gue kasih contoh deh Kalo api kan Biasa apinya merah kan ya Kalo baru pertama kali kan Ini apinya tuh Kalo udah tier jadi biru Dan ini sakit ya Liat tuh damage-nya Bo Gila Parah sih ini Cuman sayang nih Yang skill api ini nih Dinerf nih barusan nih Gak barusan sih Beberapa hari lalu Dinerf Jadi kalo yang Video gue kemarin Pas gue tier kan Pas gue Pake api ini kan Dia gak stack tuh musuhnya Ini gak Dan udah gitu Dia Jadi Durasi jadi cepet banget Damage-nya sama aja Tapi jadi cepet banget tuh Ya kan dia gak mundur lagi kan Jadi Kurang sih fire ini Makanya gue Gak tau sih fire ini Bagusnya apa ya sekarang Kalo dulu kan emang bagus Gara-gara Great fire-nya nih Sekarang udah gak ada Yang bagus cuy Menurut gue fire-nya Elemen fire Cuman ada sih beberapa Kayak Thousand Phoenix Itu lumayan sih Skill-skill kayak Thousand Phoenix Udah kita Kita mau bahas apa sih Copy wheel kan Ya begitulah Jadi Seperti kayak Tadi ya Kalo orang gitu Baru pake jutsu Kalian pake aja Copy wheel ke dia Ntar kalian akan langsung Dapet jutsunya ya Kalian tinggal Assign aja Tapi Harus hati-hati temen-temen Kalo kalian lepas jutsunya Itu dari Shortcut kalian Itu dia hilang Makanya gue gak pernah Lepas-lepas nih Sampai mungkin nanti Kalo misalnya gue udah Tire up baru Lepas Karena ini penting banget Jutsu ya Gue punya 5 jutsu cuy Mantep banget gak Gue punya ini nih Kan elemen gue Sebenernya cuma air Sama lightning Sama wind kan Gue bisa punya Fire Sama earth Artnya juga earth op Lagi yang kayak gini nih Ini sakit banget loh Parah-parah Itu sakit banget Ini gak sakit Karena dia Karena Ini ya Di dalam PvP ini ya Di dalam apa sih Sezone gitu loh Kalo gak di dalam Sezone Contohnya kayak gini nih Ini sakit banget nih Fire ini Eh earth yang ini tuh Gila Langsung mati coy Langsung mati Itu buat lawan boss Enak banget sih Nih gue kasih tau Beberapa elemen Yang gue saranin Kalo kalian masih Pemula ya Awal-awal Yang pertama ini Earth Karena itu kan enak banget Beberapa move nya tuh Bisa ngestone Dan itu kalian Butuh banget Buat PvP ya Karena ini Ya sekali lagi Game yang berbase Pada PvP gitu Kalian harus PvP Buat menang gitu Kalo gak ya gak bisa Semakin tinggi tire kalian Kalian semakin Gampang menang gitu Istilahnya Abis earth Gue nyarin win Karena win juga enak Beberapa skill nya OP kayak Tornado gitu tuh OP tuh Ini juga win Resensury kan OP juga nih Ini kalo kena musuh Setengah darah cuy Di exam parah banget nih Sakit banget ini Gila Hilang loh Gila 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 Makanya kalo kalian punya Copy wheel ya Coba susah banget Kalo udah ada musuh XM Kalian ketemu orang Yang pake copy wheel Itu udah Gila tanyir Gak bakal mungkin menang kalian Karena dia punya kirin Punya fire jutsu ya Punya elemen-elemen Yang bukan elemen dia gitu Dan itu OP menurut gue Jadi Ya Kalian nabung lah Untuk beli Akuma ini ya 16 ribu kok Gak susah banget sebenernya sih Mesti sabar emang Paling ya Satu hari yang lah Kalian farming ya Ini kita coba untuk Ngelawan si Ini ya Si doke doke ini Gue udah ambil Ques nya belum ya Eh gue udah gak bisa sih Ngambil Ques nya Udah gue ambil Ini ada daily daily quest juga ya Disini temen-temen ya Nanti Gue bikin video khusus Untuk daily quest deh Sekarang kita coba-coba Untuk ngelawan dia dulu nih Pake Elemen-elemen Yang gue pinjam Gue copy Wah kalian liat Rasen Suriken Tempat bar Ilang langsung Gila Betapa sakit nih Rasen Suriken Kalo kalian kena orang XM Itu setengah darah coy Sadis banget loh Kita coba kirin ya Demeknya kirin Kirin juga salah satu Apa Jutsu tersakit di game ini Tuh Liat damage nya apa Hampir sebar Lawan boss loh ini Lawan boss loh Ya kalian nabung lah ya Buat beli akuma ya Biar bisa OP kayak gini Kalo kalian punya akuma Dari level Masih tier 0 temen-temen Itu kalian bisa kayak gini sih Sebenernya Gak harus tier up Udah jadi OP ya Yang copy wheel jutsu ini Kalian gak harus tier 1 deh Iya gak harus Jadi kalian masih tier 0 pun Kalian bisa pake ya Gila OP banget Sebenernya petuin sih Orang yang Gak bisa farming gitu ya Misalnya dia lagi Sekolah gitu Atau kuliah Gak bisa farming kan Terus-terusan kan Itu pasti bakal kalah terus Sama orang yang Punya Robux ya Kalian nih Klannya bisa dibeli pake Robux Gampang banget Kalo gak salah 1200 deh 1200 Robux Untuk klan akuma ini Jadi ya Kayak gitulah temen-temen ya Gampang banget kan Mengalahkan boss Dengan menggunakan copy wheel Kakashi Jadi Kakashi Copy jutsu Ini salah satu skill Paling OP sih menurut gue Oke udah Gue ngalur lidur Ngomong apa tau Oke temen-temen Terima kasih sudah menonton video Yang aneh ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Unsubscribe itu gratis Dan subscribe itu membantu gue Untuk terus mengembangkan channel ini Ya temen-temen Jangan lupa juga share Ke temen-temen kalian I'll see you guys in next video Bye-bye Cuk Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax